PSS Sleman telan 5 kekalahan beruntun, Seto Nurdian Toro minta maaf. PSS Sleman kembali harus menerima hasil buruk pada pekan ke-28 Liga 1 2022-2023, Super Elang Jawa menelan kekalahan ke-5 secara beruntun usai ditekuk Persita Tangerang dengan skor 1-2 di Stadion Indomil Arena, Tangerang, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Mohon maaf kepada supporter kami tidak bisa memberikan hasil terbaik, terima kasih dukungan luar biasanya. Semoga ini jadi dorongan positif untuk kami, 2 gol di menit-menit awal adalah akibat kesalahan kami dan jadi evaluasi, kata pelatih PSS Sleman, Seto Nurdian Toro seperti dilansir laman resmi Liga Indonesia. Meski harus menelan kekalahan untuk 5 kali secara beruntun, namun Seto Nurdian Toro tetap memberikan apresiasi pada pemainnya di laga kontra Persita Tangerang. Di laga kali ini, pemain tampil berbeda, ada semangat lebih di sana. Hanya dari sisi teknis memang harus diperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, kita juga punya beberapa peluang untuk bisa menyamakan kedudukan, tambah Seto. Jersey yang dilucuti BCS bakal dikembalikan, ada beberapa pesan yang ditempel. Brigata Curvasut bakal segera mengembalikan Jersey para pemain PSS Sleman yang dilucuti beberapa waktu lalu. Tidak sekedar mengembalikan, namun akan ada beberapa pesan yang nantinya bakal ditempelkan. Jadi, dapat dipastikan bahwa kejadian pelucutan Jersey pemain PSS Sleman oleh BCS kemarin memiliki tujuan yang positif di baliknya. Jersey sedang kami cuci, wangi terbaik sedang kami persiapkan, kenakan dengan jiwa-jiwa baru nan sembada. Dari senyummu kami percaya, cinta mungkin saja buta, tapi cinta juga melihat. Kepakan sayapmu kembali, bangkitlah, elang pujaan, tulis Twitter ofisial Brigata Curvasut. Terima kasih telah menonton!